Musik Teman-teman kita seluruhnya hebat-hebat dan hebat-hebatnya itu terukur. Apa yang saya maksud terukur kehebatannya itu? Pertama kerja dengan deadline waktu yang terus menerus mulai dari tahapan pertama penyerahan data, pengolahan data kemudian pementahan TPS kemudian rekapitulasi DPHP kemudian DPS setelah ditetapkan, diumumkan ada uji publik kemudian ada juga audit pemilih dan itu semua kerja-kerja yang luar biasa, karena kerjanya itu menerapkan tujuh prinsip penyusunan daftar yang pemilih, mulai dari inklusif, transparan kemudian responsif, partisipatif empat prinsip ini, turunannya adalah KPU harus dengan tesnya terbuka DPS dan DPS, so file-nya diberikan kepada peserta pemilu, kepada pasangan calon tetap dengan menjaga kerasan data pribadi dan mereka berhak memberikan masukan jadi kenapa data KPU mudah untuk dipertanyakan, karena datanya terbuka kalau datanya tidak terbuka, tidak diberikan tentu para pihak tidak bisa memberikan respon dan alhamdulillah KPU berada pada posisi positif, kita membuka diri diberikan masukan, kita respon dalam hal itu benar ada kekurangan, kita perbaiki dalam hal itu disinformasi kita jelaskan kepada publik contoh, 25 juta atau 14 juta pemilih gila itu kan gak mungkin 25 juta data ganda gak mungkin, semua kita jelaskan tapi ketika ada kelompok masyarakat memberikan data bahwa ini benar adanya kita tindak lanjuti nah itu bentuk keterbukaan responsif dan partisipatif dengan 4 prinsip itu menghadirkan data pemilih dengan 3 karakter komprehensif, akurat dan mutahir nah kerja-kerja ini luar biasa melibatkan berbagai pihak mitra-mitra kita mulai dari partai politik pengawas pemilu termasuk juga tentunya Duk Capil teman-teman NGO bagi KPU ini semua mitra yang menghasilkan data pemilih yang terpercaya karena prosesnya gak sendirian prosesnya bareng-bareng teman-teman sekalian DPT Pemilu 2019 dan DPT Pemilihan 2020 Alhamdulillah tingkat kualitasnya 99,69% dan dipercaya sejumlah Kementerian Lembaga dan ini kemanfaatan lain selain untuk kepentingan pelayanan pemilih di Pemilu dan Pemilihan sekarang kita sedang melakukan pemutahiran berkelanjutan karena ada satu perusahaan fundamental yaitu kita melakukan transformasi pendekatan penyusunan dan daftar pemilih dari periodik list menjadi continuous list tetap semangat dan kerja terus-menerus ini guna mengurai persoalan yang nantinya di 2024 potensi akan muncul sejak dini semangat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!